Kemenangan Andrea Dovizioso di GP Malaysia akhir pekan lalu memang menunda pesta juara dunia pemalap Honda, Mark Marquez. Namun posisi 4 yang diraih Marquez di balapan terakhir itu menjadikan pabrikan Honda sukses mengunci gelar juara dunia konstruktor MotoGP. Usai GP Malaysia, Honda telah mengumpulkan 332 poin, sedangkan Ducati yang menguntit di posisi 2 mengumpulkan 303 poin. Dengan menyisakan satu balapan lagi, selisih 29 poin otomatis tidak mampu dikejar oleh pabrikan asal Italia tersebut. Gelar juara konstruktor 2017 ini menjadi yang ke-23 bagi pabrikan Honda. Selain itu, dalam tujuh musim terakhir, Honda mampu meraih 6 kali juara konstruktor, di mana 1 kali gagal di tahun 2015 yang diraih Yamaha.